Gak ada harganya Gak ada harganya dunia ini Dibandingkan Dibandingkan apa? Kehidupan akhirat Mahal, berharga kehidupan akhirat Sampai Saya pernah nyampaikan sebuah hadith Hadith Bukhari dan Muslim Ini PSPS-an aja jama' ya Perbandingan antara kehidupan dunia Urusan agama, urusan akhirat Dengan urusan dunia Kata Rasulullah SAW Hadith Bukhari Orang yang luput dari dia Sholat asar Luput disini bukan gak sholat Ada yang memaknakan Luput disini maknanya Sholatnya sudah mau maghrib Udah hampir keluar waktu Ada lagi yang mengatakan Sholatnya sudah keluar waktu Sholat asarnya Bukan gak sholat sama sekali Kalau yang gak sholat sama sekali kan lebih parah lagi Yang luput dari dia Sholat asar Kata Nabi SAW Seolah-olah terampas dari dia Hartanya Dan keluarganya semuanya Gak ada yang sisa Mati semua Bapak, ibu, anak, suami Misalnya Mati semua Meninggal semua Ya Harta Ludes semua Itu semua jama' Ludesnya harta Ya Kemudian keluarga Ludes habis semua Ya Itu gak ada apa-apanya Dibandingkan Seorang harus meninggalkan Sholat asar Sekali saja Paham maksud saya Hadir ini maksudnya begitu Ini menunjukkan betapa bahwa Sedikit amalan akhirat Itu lebih berharga Dibandingkan dunia Beserta isinya Sedikit dari amalan akhirat Itu lebih berharga Di sisi Allah Dibandingkan apa Dunia beserta perhiasannya Bahkan beri keluarga Yang kita miliki Jama' Cintai sunat Jadi kalau boleh saya bahasakan Mending harta kita Habis semua Mending keluarga kita Mati semua Meninggalkan kita semua Tapi kita gak menyianyikan Sholat asar Walau sekali Bahkan orang yang meninggalkan Sholat asar Hancur amalan dia Kata Rasulullah S.A.W Ya Ini perbandingan aja jama' Ya Bahkan Sebagian ulamak Tafsir ketika menafsirkan Ya Wabtaghifima'atakallahu Daral akhirah Wala Tansa Nasibaka Minad Dunia Jangan lupa Nasibmu Bagianmu Dari dunia Mana Nasib dari dunia ini Yang jangan kita lupa Sekedar jangan lupa Apa doang Sebagian ulamak Mengatakan La Tansa Nasibaka Minad Dunia Dari perkara dunia ini Yang sekedar jangan kau lupa Itu apa Kafanakah Kain Kain kafar Sadis gak ini jom Yang Yang sekedar Jangan kita lupa Itu cuman apa Buat kain kapan kita Harta Berupa buat beli apa Kain kapan Sekedar itu aja yang jangan lupa Yang lain-lain dilupa Gak apa-apa Seolah-olah Seperti itu Faham gak maksudnya jom Saking dia Apa Rendahkan dunia Saking dia Ya hilangkan harga dunia ini Dan mahalkan harga akhir Akhirat Sampai ada yang menafsirkan begitu Jangan lalai Jangan lupa kehidupan dunia Sekedar jangan lupa Kain kapanmu doang Faham maksudnya Sampai segitunya Lu jaman cintai Sama Tak Sampai jumpa